Apa bedanya? Bagaimana cara melihat perbedaannya? Sekilas sama ya, ini termostat Termostat Kemudian yang ini Water control valve Nah kenapa kok ada water control valve? Tapi banyak juga mas, orang itu yang tidak mau masang termostat Nah ini kan ada selang hiternya Dia sudah di bypass Jadi dia tidak menggunakan hitter lagi Itu 82 itu pembukaan termostatnya pak Bukan nyalanya dari motor van Betul Pipas hidupnya di berapa? Sudah facelift teman-teman Dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan Keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini Tapi kalau sekarang BBM agak naik Ui, bening banget nih Saking beningnya sampai tidak kelihatan Tapi ini ada olinya teman-teman Pak Taufik juga pernah melihat ya Ini mobil sangat bersih sekali dalamnya Jadi tidak ada lumpur Akhirnya kita pakai 1.18 1.18 Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120 Nego habis berarti? Habisin lah Ayo teman-teman Ini Mas Hardy lagi cuci gudang nih Assalamualaikum Mas Nova Waalaikum salam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat HP dia Ini Mas Nova barusan lega nih kawan-kawan Lagi dia lagi pusing Pusingnya sudah selesai Dan sekarang dia sudah bisa tersenyum kembali Tersenyum Pak Tersenyum sedikit Tersenyum sedikit Ya, ini lagi mengerjakan apa nih Mas Nova nih? Apa bisa dilanjutkan? Dengan kemarin kan ada komentar Mas Nova juga ya? Nah, kebetulan sekarang ada contohnya Pak Tentang seputaran Apa istilahnya Mas? Kulkas Pak Kulkas? Pendinginan Pak Pendinginan 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 Pemang buat es batu Oke, nah Ini apa nih Mas? Kan kemarin Mas cerita bahwa Di pendinginan mesin mobil-mobil itu Ada yang dua Menggunakan dua apa namanya? Dua katub ya Dua katub Ya Nah, tapi yang saya tahu kemarin Pada saat kita buat video-video itu Baru yang satu nih Yang disini yang Mas sering ganti ya? Iya, betul Nah, ini ternyata ada dua kawan-kawan Ada dua Nah, satunya ini Mau dibuka Pak Nah, ini Turan mau dibuka Yang satu lagi tadi disini ya kawan-kawannya Ya, kita lihat Nah, ini Ini apa namanya Mas? Ini namanya Thermostat Pak Thermostat Nah, jadi Kita lihat nanti ya Apa perbedaannya Thermostat sama yang akan dibuka Mas? Nova Pak Butter control valve Oke Apa beda dan fungsinya Sama atau berbeda? Fungsinya mirip Pak Cuma Perbedanya di suhunya Suhu Suhu pembukanya Susu pembukanya ya Betul Kemarin yang dites sama Mas Elin ya Itu kan 85 ya 82 derajat ya 80-an 80-an Itu berarti Termostat Termostat ya Termostat ya Nah, ini ada satu lagi kawan-kawan nih Kita nanti tanya Kalau yang sering rusak yang mana? Nah, yang sering rusak Termostat Pak Termostat? Ya Karena apa? Ya Karena Tidak semua mobil ada water control valve Pak Oh iya Tapi kalau yang ada Kalau yang ada Ya rata-rata Mainnya redem sih Pak Tergantung dari Apalagi kalau penggunaannya Misalnya Cuma mau pakai air biasa Otomatis disini akan nanti Karat Karat Itu membuatkan katuknya ini macet Dia tidak bisa terbuka lagi Begitu Tapi saya penasaran Bentuknya sama ya Mas Sama Pak Besarnya juga? Besarnya juga Tidak terlalu perhatikan Ini Pak Ini kawan-kawan Ini yang baru nih Ini yang water control valve Nah Apa bedanya? Bagaimana cara melihat perbedaannya? Sekilas sama ya Pak Sekilas sama Oh satu pendek ya? Satu agak panjang ya Yang lama juga sama Ini yang lama Ini apa nih? Yang lama Ini termostat Termostat Kemudian yang ini Water control valve Nah perbedaannya ada disini Pak Coba kelihatan gak kamera disini? Ya kelihatan Nah ini 82 derajat Oh ada tulisannya ya Yang ini 95 Ini bisa salah pasang gak Mas? Wah jangan Pak Kalau bisa salah pasang bisa? Kalau besarnya kan sama Pak Jadi harus memang benar-benar diperhatikan Takutnya salah beli juga ya? Salah beli juga Salah pasang juga Wah Nah kenapa kalau beda? Peruntukannya memang beda Pak Dia kan 82 derajat celcius Kenapa kalau 82? Karena suhu kerja mesin yang bagus itu sekitaran 80 sampai 90an 80 sampai 90? Ya derajat celcius Nah makanya ada termostat Fungsinya untuk Agar suhunya Suhu mesin sampai suhu kerja dulu Baru dia melakukan Sirkulasi Sirkulasi Nah kenapa kok Ada water control valve Itu buat menahan dulu Pak Jadi sebelum Sampai panasnya Mencapai 90an derajat Dia tidak akan buka dulu Tujuannya untuk apa? Untuk menstabilkan suhu disini terus Biar lebih efisien Tapi banyak juga Mas Orang itu yang tidak mau masang Termostat Alasannya di Indonesia Udaranya panas Gimana itu Mas? Ya mungkin langsung Setelahnya di Di blong aja Pak Karena mungkin Biar suhu mesinnya Dingin terus Dingin terus Biasanya itu Buat mobil-mobil lama Iya Mobil lama sering sih Terus Angkot Iya Jadi untuk menghindari juga ya Kalau tiba-tiba Macet ya Ya Macet Sebenarnya Ada plus minusnya Pak Ya Kalau Yang Dipasangkan itu Dia lebih efisien Hmm Karena suhunya terjaga Terus Iya Tapi kalau dia lepas Water control fastnya Dia terhindar dari Kalau misalnya Water control fastnya Macet Oh iya Tapi kan macetnya tadi kan ada sebabnya Mas Ya ada sebabnya Tadi salah satunya adalah Penggunaan air Radiator Yang tidak sesuai spek ya Ya Dan umur Nah kalau ini kan ciri-cirinya Dia pasti menggunakan Coolant nih Ya Ya Tidak terlalu Karat Kita coba lihat nih Kawan-kawan Kok dilem itu Mas Ini Karatnya Pak Oh karatnya Iya Wah Karena ada karatnya tadi Bang Angus karatnya Bukan hangus Dia kepletet Pak Apa ya Selang Oh ada ringnya juga ya Packing Packing Nah jadi Dilanjut dari kita yang kemarin Pak Iya Oh yang ada yang bertanya kemarin kan Lama-lama habis airnya Tinggal ini Ini di bebas nih Sudah di bebas Selangnya Jadi selang Dari water control valve Dasarnya ke heater Nah ini kan ada selang heaternya Oh itu kawan-kawan Dia sudah di bebas Jadi dia tidak menggunakan Heater lagi Harusnya ini ke sini Ya Salah satu selang ke sini Terus yang selangnya ini Kesana Tuh kawan-kawan Ini mobil ini Termasuk mobil yang memiliki heater Pemanas ruangan ya Pemanas Iya Kalau dalamnya kedinginan Diputerin tuh heaternya Cuma di Indonesia Gak dibutuhkan Kebanyakan panas ya Gerah Malam juga gerah gitu ya Betul Nah jadi Ini di by-pass Dimasukkan Nah yang ini juga Di by-pass juga Di by-pass juga Harusnya ini tadi Salah satunya Ke Hooter Gitu Nah itu kata mas ini Cara mem-by-passnya Tinggal di Langsung aja Nah ini bagaimana sih Cara bukanya Kita lihat Kawan-kawan Tinggal di buka aja Nampil juga Keras juga ya Ya udah mulai Udah Ini gimana nih Udah rusak ini Ya pak kita ganti Karena Mobilnya Sempat overheat Karena motor fan nya Mati satu Nah ini sih Kawan-kawan pernah diceritakan oleh Mas Hari dan Mas Nova juga Apabila Kendaraan kita itu Pernah Terjadi Overheat Ini diceritakan oleh Mas ini juga Mas Saji ya Pasti kita selalu Mengusahakan Mengganti Apa namanya Thermostat Thermostat ya Yang diusahakan ya Oke Dan water control Biar enggak Terkecoh Iya Jangan-jangan Tidak hanya berpikir Masalah kipas ya Iya Oke Jangan-jangan Ininya enggak macet Apalagi Ini kan kulunnya Udah lama juga Udah Ini Memudar pak Dia enggak Warnanya udah beda ya Udah beda Karena Ditambahin Tambahin terus juga Tambah air Tambah air Tambah air Oke Kita ganti kulun yang baru Kita ganti Water Water control valve ya Jadi ada dua Kawan-kawan yang diganti Tidak hanya Satu Tapi dua Grand Livina Atau Nissan Mars Itu punya berapa mas Satu Satu pak Oke Sekarang kita akan coba Masang lagi mas ya Iya pak Itu dibersihkan dulu ternya Tapi ini aman Mas Aman ya mas ya Ya aman pak Tinggal dibersihkan Pasang Nanti Pakinya Dilim ulang lagi Oke Karena sudah ini Apa namanya Sudah Lepas-lepas Sebenarnya hitam-hitamnya ini kan perawat Ini kering berarti ya Baik Mas Noppa akan melanjutkan pekerjaannya Dengan mengganti ya Iya Nah baik Nah sebelum dilakukan proses selanjutnya Kita tanyakan mas Noppa Ini bagaimana mas Noppa Perawatan dua Item dari Apa Part Yang sangat penting Berhubungan dengan Apa Overheat ya Iya Yang pasti Ini kan Mungkin dari record Ini ya pak ya Record Service berkala ya Jadi orangnya kan udah Melakukan penggantian Jadi ke depannya ya Tinggal Cek ini air Kemudian Waktu nyalakan AC Kipasnya itu Ada gejala bunyi atau enggak Atau oleng atau tidak Oke Nah itu yang Biasa Gejala-gejala kecil yang menyebabkan Overheat Oke Nah Kalau mobilnya dari baru Mungkin sekarang sudah Lima tahun Nama tahun Itu berapa tahun Atau berapa ribu kilometer Kita harus Mengkhawatirkan Benda yang kecil ini Sebenarnya Memang Jarang diganti ya pak ya Karena Kita setiap Melakukan penggantian itu Setiap ini Overheat Kalau ada gejala overheat Jadi sekalian Diganti Kecuali kalau orangnya udah Ganti Misalnya Baru saja ganti Atau enggak Terlalu lama banget Ya kita cek dulu Yang seperti pak Elin Lakukan ya Direbus ya Direbus Sampai seberapa Dia membukanya Tapi kalau ada Yang pengen ganti Ya boleh enggak sih Boleh banget Boleh Boleh banget Berapa ribu kilometer Ada syaratnya enggak Enggak ada Gak ada syaratnya Gak ada syaratnya Kecuali kalau Kulen Kulen kalau perawatan itu setiap 40 40 ribu Biasanya kita ganti ini karena Untuk menjaga pak Kalau Misalnya overheat nih Kita ganti sekalian Karena apa Karena untuk menjaga Biar enggak Ini Kita terkecoh Ternyata ininya Macet juga Nanti bolak balik Overheat lagi Mas Nova Ada enggak Cara mengetahui Water control valve Dan termostat itu Bermasalah Tanpa dibuka Tanpa dibuka Mungkin bisa Dari ini pak Dari Kita melakukan Data monitor Oh bisa Ya bisa Jadi di Scanner Nanti kita Ini pak Kita Melakukan Pengecekan lewat situ Nah kita pakai Ini pak Pake Dari Autel Scanner Scanner Autel Ini tipenya yang Tipe apa ini Tipe yang MS906 Oke Baik Sobat HP dia Yang punya bengkel Pengen memiliki Apa namanya Scanner yang lengkap Lengkap Enak Enggak mudah Putus koneksinya Karena dia pakai Kabel yang Besar dan juga Lentur Oke Segera Baca Di deskripsi ya Oke Kita diagnosan Ini kita akan Melakukan proses Apa mas Pengecekan Cek Dari Suhu Melewati suhu Sebenarnya Kunci dari Sistem pendinginan Mesin Itu Kunci utamanya Di ini pak Di Aliran sirkulasi Dari Airnya Dia lancar Dan Lancar dan Cepat untuk Didinginkan Kalau misalnya Lancar Terus Tapi kipasnya Mati Mati sendiri Tapi dia Enggak Dapat Pendinginannya Itu yang Menyebabkan Overheat Dua tadi ya Lancar tadi itu Urusannya dengan Ada yang Tersumbat Misal Radiatornya Buntu Atau Pompa airnya Kropos Atau Water control Valvenya Yang macet Enggak terbuka Nah itulah Hal-halnya Kita kalau Mengganti Water control Valve Yang Mainnya Gamblingnya Kalau enggak Dicek Misalnya Enggak direbus Sudah lama Enggak dilakukan Penggantian Dia macetnya Kita enggak tahu Coba kita Perhatikan Nah Kita patokannya Di ini pak Bentar Cooling van Terus Coolant Temperatur Mungkin dua itu pak Nah dari Dua ini ya pak ya Agar lebih cepat Kita Gaskan dulu Agar Biar cepat Suhnya mencapai pak Sekaligus kita Bisa Untuk melakukan Pengecekan Motor van Berfungsi baik Atau tidak Sekarang Cooling van Masih off ya Ya masih off Karena suhunya Untuk melakukan Pendinginan Dia belum Tercapai Sekarang masih 74 Sedangkan tadi Tulisannya itu Minimal 82 ya Itu 82 Itu pembukaan Termostatnya pak Oke Bukan Nyalanya dari Motor van Betul Tipas hidupnya Di berapa Sekitar 90an pak Oh beda ya Nanti overhead Sekitar 110an Lebih Inti dari Kita mengecek Termostat Atau water control valve Berarti kan kita Mengecek dari Sirkulasinya ya pak ya Itu nanti Kita lihat Dari sininya pak Sirkulasinya Bagus Atau tidak Di saat Motor van nya Udah mulai nyala Kita sudah Lepas gas Motor van nya nyala Suhu mesinnya Turun Nah bener Nah ini udah 88 88 Tadi mas Noppa bilang 90 ya 90an pak 95 95 98 Ini 90 kawan-kawan 91 91 Bentar lagi Biasanya kalau CC kecil Naiknya Lebih lama Daripada CC-CC yang besar 95 Nah 95 Dia udah low Kita lepas gas dulu pak Kawan-kawan Kipasnya udah hidup tuh Ya Kipas Low nya hidup Berarti mesin akan didinginkan Oleh kipas itu Ya Ternyata kipasnya mati pak Pak Yanto Kipasmu mati Coba tak ketok ya Hidup Hidup Tapi pelan ya pak Pelan ya Baik Ini mas udah hidup tuh 98 dan low Tapi 98 nya gak terlalu cepat turun Ini gimana Nah kebetulan ini kan kita Bikinnya pakai Contoh mobilan ya Bukan Yang kita pakai ya pak ya Nah coba kita Keluar dulu pak Oke kita cek ya Apa ini yang bermasalah Apa yang bermasalah Nah ini Mau turun Tapi lama pak Tadi 98 Sekarang 97 Tampak lama sekali Nah ini 96 Kita lihat Ada apa Gerangan Nah ini Ini dari Gejala Ininya pak Perputaran kipas Ya putaran kipasnya Gak Kenceng Jadi bisa Istilahnya Gejala Ini bisa jadi awal penyebab Nanti overheat ya Ya bener Nah Itulah Pentingnya kita Pengecekan Pengecekan Service Untuk mengetahui ini Tuh kawan-kawan Jadi buat mencegah Kalau tadi kita gak membuat video Untuk pengecekan Apa Suhu Ini gak ketahuan nih Ternyata kipasnya ini sudah lemah Tapi kita tetap ketahuan Nanti Test drive pak Oh Test drive ya Biasanya kalau kipas Biar Aktifin AC ACnya gak terlalu dingin Oh itu Tuh kawan-kawan Bisa dilihat dari AC Kalau AC yang gak terlalu dingin Pasti gejalanya Salah satunya Di Pendinginan dari mesin ya Mesin bisa Dari kipas pak Pastinya pak Oke Lebih utamanya di kipas Baik Terima kasih Ya pak Mas Nova Baik Nah berarti kita bisa melakukan Scan ya Scan Seperti yang barusan kita Perlihatkan kawan-kawan ya Ya Nah jadi begitu cara-caranya Kawan-kawan Terima kasih Mas Nova sudah membagi ilmu Kepada kita Seputar Termostat dan Water Control Pulp Nah tadi bagaimana Cara merawatnya Sudah dikasih tau juga Kalau ingin mengganti Harganya berapa Ya untuk Harga Termostat atau Water control valve nya Itu satunya Sekitar 200 sampai 300an pak Sama harganya Beda Oh beda Oke baik Ya Naik turun Sekitaran segitu pak Oke 290 sampai 300 Mungkin 350 Berbeda-beda Jenis kenderaan ya Tapi gak sampai 400 Oke Saat satunya Itu original pak Untuk penggantian Berapa lama Untuk penggantian Ya mungkin Satu hari Karena Lepas Ini juga Karena ganti Radiator Ganti Ini juga Sama Flashing nya juga Butuh waktu ya Butuh waktu Baik Terima kasih Siapa Nova Sama-sama Semoga Bermanfaat Ilmunya Atau sharing nya Dari kita Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Hati